Pendekar Bayangan Setan Jilid 4. Tan Kiabeng segera mengenal kalau jurus ini merupakan jurus janti yang cap leng atau menutup tenaga membendung ombak dari ilmu pedang Hwee Elyong Tiam Hoat di tengah jurus serangan secara diam-diam tersembunyi suatu perubahan yang amat hebat, tetapi dia memiliki nyali besar sudah tentu tidak pandang sebelah matapun. Telapak tangannya disambar ke depan kemudian dibacok, dibabat, ditabok ditusuk sehingga timbulah angin pukulan yang amat dingin memenuhi seluruh angkasa membuat pedang panjang Tian Kang Tooyin hampir tergetar lepas dari genggamannya. Tian Kang Tooyin menjadi amat terkejut, pedangnya dengan cepat diputar, berturut-turut dia melancarkan tiga bacokan keras ke tubuh musuhnya. Pada saat itulah terdengar suara bentakan yang amat keras, para Toosu yang berdiri di samping bersama-sama mencabut keluar pedangnya dan melancarkan serangan bersama-sama mengerubuti Tan Kiabeng. Tampaklah sinar terang yang menyilaukan mata, hawa pedang memenuhi seluruh angkasa seketika itu juga membuat Tan Kiabeng terkepung rapat di dalam lautan pedang yang amat dasyat. Setelah Tan Kiabeng menghancurkan pintu tembok loteng kuil kemudian mendengar juga kalau Heng Sanit Ho tidak ada di dalam kuil hawa amarahnya sudah jauh berkurang sebenarnya dia tidak ingin banyak mencari urusan lagi di sana, tetapi ketika dilihatnya para Toosu itu dengan kurang ajar sekali mengerubuti dirinya hawa amarah yang semula sudah padam sekali lagi berkobar memanasi hatinya. Mendadak tampaklah berkelebatnya sinar kebiru-biruan yang menyilaukan mata membumbung ke angkasa kemudian disusul dengan suara beradunya senjata tajam dengan ramai sekali seketika itu juga dah segar berceceran memenuhi seluruh permukaan di selingi suara ngeri yang menyayatkan hati, pedang panjang yang menyerang dirinya dari empat penjuru seluruhnya sudah berhasil ditabas putus, dua puluhan Toosu hampir separuhnya sudah terluka atau binasa oleh pedangnya itu potongan lengan serta kaki bertumpuk-tumpuk memenuhi tanah bahkan jenggut tiankan Toosu pun berhasil disayat separuh. Akibat yang terjadi kali ini betul-betul membuat Tan Kiyabeng merasa sangat terkejut sekali kiranya dia sama sekali tidak tahu atas kalihayan dari dirinya sendiri dan tidak tahu pula bagaimanakah kedasyatan dari pedang Kiem Cheng Giyok Hun Kiem di tangannya sendiri, melihat datangnya serbuan para Toosu secara bersama-sama dia menjadi amat gugup sekali, di dalam keadaan itulah dengan sepenuh tenaga dia melancarkan serangan tadi. Jurus yang digunakan bukan lain adalah jurus lengkoan cegow atau sinar terang menyoroti sapi yang paling lihai dari ilmu pedang Teh Teng Kiam Hoat. Pedang pusaka Kiem Cheng Giyok Hun Kiem sebetulnya sudah merupakan suatu pedang pusaka yang sangat berharga sekali sinar tajam yang muncul di ujung pedang tersebut dapat panjang dapat pendek sesuai dengan tenaga dalam yang disalurkan kesana. Karena kini tenaga dalam dari Tan Kiya Beng sudah memperoleh kemajuan yang amat tajam yang memancarkan keluar pun bisa mencapai tiga depa jauhnya apalagi tadi dia. Mengerahkan seluruh tenaganya, coba bayangkan para Toosu itu mana bisa kuat menahan serangannya tersebut? Kesalahan yang diperbuat ini membuat hatinya merasa sangat menyesal sekali, Heng San Pai merupakan sebuah partai dari kalangan lurus, kini sudah membunuh begitu banyak orang. Bila mana suhunya pada kemudian hari meminta pertanggungan jawabnya ada akan menggunakan care apa untuk memberi keterangan? Pada saat dah serta putusan lengan dan kaki pada beleterbangan di tengah udara itulan mendadak dari dalam pintu kuil berkelebat keluar seorang Toosu tua yang rambut serta jenggotnya sudah pada memutih semuanya. Di samping Toosu tua itu berjalanlah keluar seorang pengemis tua yang bajunya sudah hamat kotor dan compang camping sekali. Dari tempat kejauhan Toosu tua itu sudah berteriak dengan amat kerasnya, Hei pembunuh kejam, kami Heng San Pai tidak ada ganjalan sakit hati apapun dengan kau, mengapa turun tangan kejam kepada kami bersamaan dengan selesainya? Ia berbicara terlihatlah dua sosok bayangan manusia dengan amat cepatnya melayang turun ke samping kanan-kiri dari Tantia Beng dan mengepunyanya rapat-rapat. Kelihatannya Toosu tua itu sangat marah sekali, sepasang matanya yang memancarkan sinar yang amat tajam, sambil menuding ke arahnya dia memaki-maki tak hentinya, kawankah siapa sudah menerima perintah dari siapa sengaja datang ke kuil Semyuan Kuan kami untuk mencari setori pintu Siong Hok sejak menjabat sebagai Chiang Bun Jin Heng San Pai belum pernah berbuat dosa atau kesalahan kepada kawan bulim, sebetulnya kau mau cari siapa? Siaoyamu Tantia Beng tidak menerima dari siapapun, serutan Tantia Beng sambil tertawa panjang. Ini hari aku sengaja datang ke sini untuk mencari itu bangsat Heng San Itok Oung Cheng yang sudah mencelakai Siaoyamu bahkan mau merebut pedang pusaka kepunyaanku, merebut pedang pusakamu tidak mungkin, suhengku bukanlah manusia semacam itu, HMM, lalu kau kira si Ouyamu sedang memfitnah dirinya karena dia sudah timbul rakusnya untuk merebut pedang pusaka milikku ternyata dengan tanpa sungkan-sungkan dia sudah mencari kawan untuk bersama-sama turun tangan kepadaku. HMM, dia sudah hadiahkan suatu pukulan kepadaku sehingga aku terjatuh ke dalam jurang, kalau bukannya HMM, sudahlah coba kau pikir haruskah aku membalas dendam ini mendadak nada ucapannya berubah menjadi amat keras dan kasar sekali, sambungnya, hutang darah harus dibayar dengan darah dendam satu pukulan ini Siaoyamu bersumpah akan menuntut balas, pengemis yang memakai baju compang camping dan amat kotor itu sejak muncul di tengah kalangan sampai saat ini terus menerus dengan menggunakan wajah yang keheran-heranan dan memperhatikan Tan Kiya Beng, dia merasa gusar juga tidak ada senyuman yang menghiasi bibirnya. Kini mendengar Tan Kiya Beng berbicara demikian dan melihat pula pedang Kim Cheng Gok Hun Kiam yang digoyang-goyangkan di atas tangannya Ternyata terasa sudah membelalakan matanya lebar-lebar dengan perasaan terkejut teriaknya, haa pedang pusaka Kim Cheng Gok Hun Kiam? Tidak salah, pedang ini memang pedang pusaka Kim Cheng Gok Hun Kiam sehabis berkata dia mengangkat pedangnya ke tengah udara dan digoyang-goyangkan kau juga ingin merebutnya ejeknya sembari melirik dengan amat dingin ke arah Seng Pengemis Haa, haa, jangan dikata pedang pusaka yang cuma mendatangkan bencana ini sekalipun barang yang lebih berharga pun tidak akan bisa menggerakkan hati aku si orang pengemis, tiba-tiba terdengar suara dengusan yang amat berat dari Seng Ho Toot yang memutuskan pembicaraan mereka, ujarnya dengan berat, sekalipun benar-benar sudah terjadi urusan ini. Apa kau tidak dapat langsung mencari dirinya bahkan sudah merusak pintu dan tembok loteng kami dan melukai para Toosu kurang ajar, mendadak air mukanya berubah amat hebat, dengan mata melotot lebar-lebar dia membentak kembali. Selama ratusan tahun ini tidak ada orang yang begitu bernyali berani mencari Satori dengan kami golongan Hang San Pei. Jika ini hari aku tidak beri pelajaran kepadamu tentu kau sudah menganggap kalau pintu tidak becus, telapak tangannya dengan putar setengah lingkaran di depan dada tiba-tiba melancarkan satu pukulan dasyat ke depan. Ilmu silat dari salah satu Chiang Bun Jin tujuh partai besar ini memang luar biasa sekali, angin pukulannya laksana gempa yang membelah bumi, terasa segulung Hawa Hie Keng Yang. Amat kuat dengan tak henti-hentinya mengalir dan menggulung ke arah tubuh Tan Kiya Beng. Tan Kiya Beng yang terlanjur turun tangan sehingga mengakibatkan banyak hatinya sudah merasa sangat menyesal sekali, kini dia tidak ingin berkelahi kembali dengan Siong Hock Tootian. Tetapi ketika dilihatnya serangan pihak lawan amat dasyat hatinya terasa gatal-gatal juga kepingin turun tangan pikirnya. Aku sudah berhasil memahami isi dari seluruh kitab pusaka Teh Leng Chin Keng berarti pula sudah menjabat sebagai Teh Leng Kau Chu, sebagai seorang ketua dari suatu partai besar kedudukan tidaklah berada di bawahnya. Aku tidak boleh terlalu memperlihatkan kelemahanku di depan orang lain, mendadak tangannya berkelebat menyimpan kembali pedangnya telapak tangannya dibalik lalu mendorong ke depan. Terasalah segulung angin pukulan yang amat dingin bagaikan menggulungnya ombak besar dengan cepatnya menyambut datangnya hawa Hei Keng dari Siong Hock Tootian yang satu, hawa yang yang lain, hawa Im dengan cepatnya terbentur menjadi satu sehingga mengakibatkan suara letusan yang memekikan telinga pasir dan abu. Pada berterbangan sedang para Toosu yang berdiri di pinggiran kalangan segera merasakan dadanya menjadi amat sesak susah untuk bernapas air muka Siong Hock Tootian berubah menjadi merah darah rambut serta jenggotnya pada berdiri dengan Sempoyongan tubuhnya mundur dua langkah ke belakang. Tan Kiyabeng sendiri pun merasakan hatinya sedikit tergetar, kakinya dengan cepat bergeser mundur tiga depa ke belakang. Mendadak pengemis berkipas lobek itu memutarkan sepasang matanya yang bulat aneh itu, sambil maju ke depan bentaknya keras. Kau adalah murid iblis sakti itu omong kosong, Siow Yamu adalah anak murid dari Banli Im Bien Lok Tong, Banli Im Bien Lok Tong sungguh aneh sekali, pengemis yang membawa kipas butut itu gelengkan kepalanya dengan keras sedang air mukanya memperlihatkan perasaan bingungnya, agaknya dia menjadi bingung dibuatnya. Kiranya pengemis ini merupakan seorang pendekar yang punya nama terkenal di dalam bulim, dia merupakan salah satu dari anggota Kuan Kiyau Hoa atau si pengemis Saneh San Lem Ka. Pengemis Saneh ini merupakan kawan yang paling karib dari Banli Im Bien Lok Tong suhaunya Tan Kiyabeng. Siong Hok Too Tiang pun mempunyai hubungan yang baik dengan Lok Tong, mendengar perkataan itu dia tertawa. Omonganmu kosong belaka. Lok Tai Hiap mana mungkin mempunyai anak murid seperti kau lagi pula ilmu silatmu yang terang-terangan berbau iblis tidak mungkin bisa menipu pandangan mata pintu, tubuhnya segera meloncat kembali ke depan sedang sepasang kepalanya berturut-turut melancarkan 18 kali serangan gencar meneter Tan Kiyabeng, terbianasannya beberapa orang anak murid Heng San Pei. Di tangannya membuat hawa amarahnya berkobar sehingga tanpa memperdulikan kedudukannya sebagai seorang Chiang Bun Jin dari sebuah partai besar dia sudah melancarkan serangan ke arah pemuda yang masih amat muda sekali. Tan Kiyabeng segera tertawa dingin. Kau kira aku takut kepadamu serunya. Badannya maju ke depan menubruk ke dalam kurungan bayangan telapak laksana gunung itu. Dia segera melancarkan serangan dengan menggunakan ilmu sakti yang berhasil dipelajari dari kitab pusaka, Teh Leng Chin Kang. Tidak seberapa lama dia sudah balas melancarkan 18 kali serangan dan melancarkan 7 kali tendangan kilat. Dengan mengambil kesempatan sewaktu Siong Hock Toh Oti yang terdesak mundur ke belakang itulah mendadak tubuhnya meloncat ke atas. Teriaknya, kalau memangnya kau kenal dengan suhuku, aku tidak ingin berkelahi dengan kau. Suaranya terdengar amat jelas sekali, padahal tubuhnya bagaikan menggulungnya asap hijau dengan cepatnya sudah meluncur sejauh peluhan kaki. Siong Hock Toh Oti yang benar-benar dibuat gelusar oleh kelakuannya ini. Bangsat kau mau lari kemana teriak sekeras-kerasnya. Tubuhnya cepat bergerak siap mengejar ke arah Tan Kiyabeng, tetapi keburu dicegah si pengemisannya itu. Sudah, sudahlah hiburnya. Sekalipun kau mengejar dia dengan ilmu iblis yang dimilikinya sekarang ini, bukannya aku si pengemis berbicara kau belum tentu bisa mengapa-apakan dirinya. Lebih baik kita tunggu saja sampai O Heng kembali juga kalau memang dia benar-benar punya niat untuk merebut pedang pusaka milik orang lain dan bermaksud mencelakai dirinya. HMM, aku si pengemis busuk terpaksa cuci tangan di dalam urusan ini, kipas bututnya dikebaskan kemudian putar badan berlalu dari sana. Siong Hock Toh Oti yang pun terpaksa cuma bisa menghela napas panjang kemudian memerintahkan anak muridnya untuk menolong kawan-kawannya yang terluka. Setelah semuanya selesai, dia mengundang beberapa orang Toh Oti yang yang tingkatannya rada tinggi untuk bersama-sama merundingkan urusan ini di dalam kuil. Kita balik pada Tan Kiya Beng, setelah dia meninggalkan Sam Yuan Kuan segera merasakan hatinya jauh lebih ringan, bagaimanapun juga dendam pukulannya dari Heng Sanit Hock berhasil dibalasnya ini hari, tetapi terhadap terlukanya para Toh Oti karena dirinya dalam hati dia merasa sangat menyesal setelah berlari kencang beberapa saat lamanya. Akhirnya dia perlambat gerakannya, pikirnya dalam hati, sekarang aku harus pergi kemana pergi mencari suhu? Dia orang tua sudah menjanjikan diri untuk bertemu dengan aku di kota Tiang San, kini aku sudah buang waktu amat lama sekali, apakah dia orang tua masih menunggu aku tetapi gerakan kakinya tak berhenti tubuhnya dengan cepat bergerak menuju ke kota Tiang Sah. Beberapa hari kemudian dia sudah tiba di kota Tiang Sah, mendadak dia merasakan keadaan sedikit tidak beres, orang yang melakukan perjalanan di tengah jalan raya kebanyakan adalah jago-jago bulim yang berlalu dengan tergesa-gesa bahkan di antara orang-orang itu dalam sepuluh bagian ada sembian orang yang menaruh perhatian istimewa terhadap dirinya. Melihat hal itu diam-diam Tantia Beng mendengus dingin pikirnya, orang-orang itu kemungkinan sekali sedang menaruh minat terhadap pedang Pualamku ini. HMM, kalau benar-benar begitu janganlah menyalahkan kalau siowiamu akan turun tangan kejam terhadap kalian, sesampainya di dalam kota Tiang Sah, selama dua hari lamanya dia terus-menerus mencari jejak dari suhunya Ban Li Im Bien Lok Tong tetapi tidak menemukannya juga, membuat hatinya merasa sangat cemas sekali dengan hati tak senang dan pikiran penuh diliputi oleh berbagai macam persoalan dan dia berjalan masuk ke dalam sebuah rumah makan dan mencari sebuah tempat yang agak sunyi untuk minum arak. Suasana di dalam rumah makan itu amat ramai sekali sehingga hampir seluruh tempat sudah terisi penuh, di antara mereka-mereka itu mendadak pandangan Tantia Beng tertarik dengan seorang huwasyo gemuk yang kepalanya penuh ditumbungi rambut pendek, pakaian jubahnya sudah amat kotor dan bau sekali sehingga terlihatlah perutnya yang besar menonjol keluar, sebaris giginya yang kuning seperti jagung mengeluarkan bau yang tidak sedap membuat orang yang melihat merasa amat muak sekali. Di hadapannya duduklah seorang poosukurus yang badannya dilapisi oleh minyak wajahnya kotor bajunya pun amat kusut sekali saat ini mereka sedang membicarakan sesuatu dengan amat ramainya. Terdengar si huwasyo gemuk itu dengan wajah penuh kegusaran berteriak-teriak, aku tak percaya iblis itu mempunyai kehebatan sebegitu dasyatnya kalau ada. Kesempatan tentu Pincheng akan coba-coba untuk menjajal kepandayan silatnya ha 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 ha, kau pun tak usah begitu keburu napsu, terdengar si toosukurus tertawa terbahak-bahak, pertempuran berdarah ini sudah ada di ambang pintu, cepat atau lambat di dalam bulim bakal terjadi suatu penjagalan besar-besaran tiba-tiba suara pembicaraan mereka terputus oleh suara tertawa besar seseorang yang amat keras sembari berkata tidak usah kemudian hari, sekarang juga pembunuhan secara besar-besaran sudah dimulai, terdengar suara langkah manusia yang menaiki tangga si pengemis aneh yang membawa kipas butut dan ditemui tan kia beng sewaktu ada di atas gunung heng. San dengan langkah terhuyung-huyung sudah menerjang kehadapan huwasyo serta toosu itu. Ada peristiwa aneh apalagi yang sudah terjadi tanya si huwasyo gemuk sambil melototkan matanya. Hei, sukar dibicarakan, dengan perlahan-lahan si pengemis aneh itu mulai diceritakan seluruh peristiwa yang sudah terjadi baru-baru ini di dalam bulim. Kereta maut yang paling ditakuti oleh orang-orang bulim sudah muncul kembali di dalam dunia persilatan pada tempo dulu kereta maut itu cuma muncul setiap musim semi saja, tetapi tahun ini berturut-turut kereta maut itu sudah munculkan diri sebanyak tiga kali. Kemunculannya yang pertama kali dikendalikan oleh seseorang pemuda berbaju biru Kemunculannya yang kedua kali dikendarai oleh kakek tua berjubah hitam dan kemunculan yang ketiga dikendarai oleh seorang kakek tua berjubah hitam Tetapi wajahnya berkerung, kalau pada tahun-tahun yang lalu di mana kereta maut itu Walaupun banyak jago-jago yang terbinasa tetapi boleh dikata siapa yang tak mengganggu orang lain, tetapi keadaan kali ini sama sekali berbeda Kereta maut itu ternyata khusus mencari gara-gara dengan orang-orang dari tujuh partai besar dan khusus membunuh orang dari tujuh partai besar, Sewaktu kereta maut itu melewati gunung siangsan, iblis itu sudah memukul hancur arca batu yang ada di depan kuil Bahkan sewaktu penerima tamu dari kuil itu Hoat Siang Tai Su keluar untuk minta pertanggungan jawabnya Dia sudah dipukul binasa Akhirnya setelah jago-jago sianglim si pada keluar Semua kereta maut itu sudah melarikan diri entah kemana Dan pada saat yang bersamaan pula Cisi Tai Su sedang melakukan perjalanan balik ke dalam kuil Di tengah jalan dia sudah bertemu dengan kereta maut itu dan masing-masing menyerang sebanyak tiga jurus Bagaimana kesudahan dari pertandingan tersebut Siapapun tidak tahu Tetapi sejak terjadinya peristiwa itu Cisi Tai Su sama sekali tak pernah mengungkat kembali Persoalan itu di depan para huasyo lainnya Baru saja peristiwa di atas siaulim Si selesai kereta maut muncul kembali di atas gunung Gaudie Cisi yang bunjin dari Gobi Ye Pei Lohu Cho dengan menggunakan sebilah pedang Cing Ming Kiam masing-masing saling menyerang sebanyak lima jurus Banyaknya kemudian berhenti Bagaimana akhir dari pertempuran ini Cuma di dalam hati masing-masing saja yang tahu Tetapi setelah kereta maut itu meninggalkan gunung Gobi Ye Mendadak batu nisan di depan kuil Cing Liang Sie Secara mendadak hancur lebur menjadi bubuk yang amat halus sekali Bercerita sampai di sini mendadak si pengemisaneh itu menutup mulutnya Sesudah menghabiskan secawan arak barulah sambungnya kembali Masih ada lagi satu peristiwa yang sangat mengherankan sekali Kemarin hari sewaktu aku si pengemis tua berada di atas gunung Hengsan mendadak datanglah seorang pemuda yang memiliki hawa pukulan Sian Im Kong Sah Mokeng yang sengaja datang mencari gara-gara dengan Hengsan Ithok Di dalam satu kali pukulan saja dia berhasil merubuhkan pintu Serta tembok depan pintu loteng kuil Sam Yuan Koan Bahkan sudah menghancurkan pula papan nama emas Sam Yuan Koan Yang terpampang di atas pilar kuil Murid yang paling tua dari Siongho To'o Tiang Itu adalah Tian Qiang To'o Jin Dengan memimpin dua puluhan orang To'o Su pada mengerubuti dirinya Siapa tahu belum ada satu jurus Sudah ada sepuluh orang yang terluka atau terbinasa Bukan begitu saja bahkan di tangannya sudah membawa itu Pedang Kiem Cheng Giok Hun Kiem Yang sudah memancing kegaduhan di dalam buling pada seratus tahun yang lalu Setelah urusan itu aku si pengemis dengan Siongho Kusama Sama keluar untuk menjenguk sehidung kerbau Akhirnya saling bertukar satu pukulan dengan dia Ketika aku melihat sehidung kerbau bakal rugi Maka cepat-cepat aku suruh mereka berhenti Coba kalian berpikir Ternyata dia sudah mengaku sebagai muridnya si Ban Li Im Senin Loktong bukankah urusan ini sangat aneh sekali Selesai mendengar perkataan itu Si To'o Sukurus itu segera angkat cawanya meneguk Habis isinya lalu barulah tertawa terbahak-bahak dengan amat kerasnya Buat apa kita ikut campur di dalam urusan yang menyangkut kereta maut Atau kereta rejeki itu pokoknya Jika persoalan sama sekali tidak ada sangkut pautnya Dengan kita Hang Jin Sem Ye U Buat apa kalian banyak buang waktu dan tenaga utnu Ikut campur di dalam urusan orang lain Air muka si pengemisannya itu segera berubah menjadi amat serius Kita jangan berbicara demikian Suatu pertempuran sengit yang bakal mencecerkan banyak darah Akan terjadi di dalam dunia persilatan kita Sekalian sebagai anggota bulim Sudah seharusnya ikut campur di dalam urusan ini Baiklah sekarang begini saja Aku mau pergi cari itu Ban Lim Im Hen dulu Untuk mencari tahu asal usul dari bocah cilik tersebut Kemudian dengan mengambil dasar ilmu pukulan si Amin Kong Sahmokengnya kita berusaha untuk menjadi tahu suhunya Dengan demikian teka teki kereta maut ini Tidaklah sukar untuk dipecahkan Tan Kia Beng yang mendengarkan ceritanya itu Diam-diam dalam hati merasa amat geli Pikirnya HMM, sekalipun kau menyelidiki sampai setengah mati juga tidak berguna Kecuali kau pergi ke akhirat untuk bertemu sendiri dengan Hong Tan Lo Jin Kemungkinan sekali hal ini masih bisa terjadi Agaknya si Huo Sio Gemuk serta si Too Sukuru Sudah dapat dikuasai oleh perkataan dari pengemis Saneh itu Mereka cuma makan dan minum dengan lahapnya Tanpa mengucapkan sepatah katapun lagi Saat itu Tan Kia Beng kepingin sekali untuk maju bertanya dengan si pengemis Tetapi ketika teringat kalau mereka pun sudah menganggap dirinya sebagai anak murid gelolongan hitam Dia jadi membatalkan kembali niatnya tersebut Akhirnya dengan dam-diam dia meninggalkan tempat itu dan membereskan rekeningnya Kemudian berjalan meninggalkan rumah makan tersebut Ketika teringat akan jejak suhunya Ban Li Imbien Lotong yang amat sukar dia menjadi amat murung Mau pergi cari dirinya harus kemana mencari Kalau tidak pergi hal ini pun tidak boleh jadi Pikirannya benar-benar menjadi amat bingung sekali Hatinya terasa amat cemas Bimbang ragu-ragu dan bingung bercampur aduk di dalam hatinya Kemana dia sekarang harus pergi Mendadak dia teringat kembali akan seseorang dia bukan lain adalah si Cuncu Motan Hang Yang sudah bergaul dengan dirinya selama dua bulan lamanya Walaupun dia sekarang berada di dalam kurungan adat seorang pembesar negeri Tetapi dengan kepandaian silat yang dimilikinya sekarang ini Bukankah masih bisa bertemu dengan dia pada waktu malam hari Dengan ilmu meringankan tubuhnya saat ini dirinya tidak mungkin bisa ditemuinya oleh kaum penjaga istana Setelah bertemu dengan dia Dia akan menurunkan ilmu wekang pektian sin keng yang didapat dari sarung pedang pualam itu Kepadanya kemudian memberikan pula pil sakti dari Hontan Lojian Dengan demikian bukankah dia pun akan berilmu kepandaian pula Sejak saat itu dia tidak usah takut dengan Cuan Tionggo Kui lagi Bahkan jika ilmunya berhasil dilatih lebih sempurna lagi dia bisa pergi mencari Cuan Tionggo Kui untuk menuntut balas atas kematian ayahnya Walaupun dia tidak paham sifat-sifat Motan Hong Tapi jika dilihatnya dari banyaknya jago-jago dari kalangan lurus yang melindungi dirinya Boleh dikata pembesar Simo ini pastilah merupakan seorang pembesar jujur berpikir sampai di sini Tanpa ragu-ragu lagi dia segera meninggalkan kota Tiang Sah untuk melanjutkan perjalanan menuju ke ibu kota Dengan mengandung suatu perasaan yang amat kelembira sekali Tan Kiya Beng melakukan perjalanan siang malam menuju ke arah utara Tetapi dia sama sekali tidak tahu bahwa bahaya sudah mengincer dirinya Banyak jago-jago bulim yang sudah mulai membuntuti dirinya Pedang pusaka Kiem Cheng Giyok Hun Kiem yang pernah menggemparkan bulim pada ratusan tahun yang lalu Kini muncul kembali di dalam dunia kangong Bahkan pedang pusaka yang diimpikan oleh setiap jago bulim sudah terjatuh ke tangan Seorang pemuda hal ini membuat para jago bulim semakin bernapsu lagi untuk mendapatkan pedang pusaka itu Siapa tahu akhirnya pemuda itu berhasil dipukul jatuh ke dalam jurang oleh Heng Sanit Ho Hal ini membuat para jago menjadi amat kecewa sekali Tetapi, jurang yang amat curam bukanlah suatu lautan luas Asalkan masih ada di daratan maka untuk menemukannya kembali tidaklah susah Demikianlah, para jago dari setiap pertai mulai berlomba-lomba untuk menuruni jurang tersebut Guna mencari jejak dari pedang pusaka itu Dan karena peristiwa itu banyak pula kaum manusia aneh yang sudah mengasingkan diri dan para iblis dari kalangan Hek Tzu pada meninggalkan rumah kediamannya Mendadap, seuatu berita yang sangat mengejutkan tersiar kembali di dalam bulim berita ini Bagaikan mengalirnya listrik dengan cepatnya sudah tersebar ke dalam seluruh persilatan Pemuda yang memiliki pedang pusaka Kiem Cheng Giok Hun Kiem ternyata tidak mati Bahkan berhasil mempelajari ilmu silat hitam yang amat sakti Dengan seorang diri dia naik ke gunung Heng San untuk mencari Heng Sanit Ho Dengan pukulan hawa dinginnya dia menghancurkan papan nama Kemudian menghancurkan pula pintu serta tembok kuil Kanya dalam satu gebrakan saja dia sudah berhasil melukai dan membinasakan puluhan orang Toh Su Tidak sampai 2-3 hari kemudian para jago yang sudah berkumpul pada daerah Kiang Hon serta Tzu Ching sudah pada berkumpul menjadi satu Secara dianggiam mereka mulai membuntuti terus pemuda yang menggembol pedang pusakaan Giok Hun Kiem itu Tan Kiya Beng yang baru untuk pertama kali terjun ke dalam bulim pengalamannya masih amat cetek dengan seenaknya saja Ia melanjutkan perjalanannya ke arah utara Hari itu dia melewati daerah Siang yang memasuki daerah Ho Lem dan beristirahat di sebuah dusun kecil Malam harinya dengan seorang diri duduk di bawah sinar lilin dia memandangi terus pedang pualam pemberian Mol Tan Hong itu Sedangkan pikirannya mulai melayang melamunkan senyuman Mol Tan Hong yang terus-menerus teringat di dalam benaknya itu Saking tak kuat menahan golakan hatinya tak terasa lagi dia sudah berseru Oh oh oh! Mol Tan Hong mendadak Suara tertawa yang amat merdu berkumandang dari luar jendela Dia yang mempunyai pendengaran yang amat tajam segera merasakan akan hal ini Di dalam keadaan yang amat terperanjat bentaknya Siapa tubuhnya dengan cepat sudah berkelebat keluar jendela dan meloncat naik ke atas atap rumah Terlihat suasana di sekeliling tempat itu amat sunyi tak terlihat sesosok bayangan manusia pun Terpaksa dengan hati yang murung dia berlik kembali ke dalam kamar Ha'a di atas meja sudah terselempit sepucuk surat yang bertuliskan beberapa huruf Musuh tangluh membuntuti dirimu, harap bertindak lebih berhati-hati Tulisannya amat halus dan gayanya luwes agaknya ditulis dalam keadaan tergesa-gesa dengan menggunakan gincu atau sebangsanya Hatinya menjadi semakin ragu-ragu lagi, pikirnya, aku tidak punya kawan putri Tapi siapa yang sudah menulis surat peringatan buatku tetapi tidak peduli bagaimanapun juga Maksud orang lain adalah baik yaitu memberi peringatan buat dirinya Karena itu dia tidak ambil pikir panjang lagi Segera dimasukkannya surat itu ke dalam saku lalu tertawa dingin tak henti-hentinya Hei, 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 tidak usah banyak pikir lagi Orang-orang itu tentulah manusia-manusia tak tahu malu yang ingin merebut pedangku Malam hari dengan cepatnya berlalu Pada keesokan harinya pagi sekali dia sudah melanjutkan perjalanannya menuju ke ibu kota Karena sudah memperoleh peringatan dari orang lain Gerak-geriknya sekarang bertambah hati-hati lagi Ternyata sedikit pun tidak salah secara samar-samar Memang ada orang yang membuntuti dirinya secara tersembunyi Hatinya semakin mendongkol lagi Tak terasa dia sudah memperdengarkan suara tertawanya yang amat dingin Kali ini tidak seperti keadaan pada tahun yang lalu Sewaktu dia melindungi Mo Tan Hang menuju ke ibu kota Sesudah dia berhasil mempelajari ilmu silat yang amat tinggi Kepingin sekali dia mencari suatu kesempatan untuk menjajal Kepandaian silat yang sudah diperoleh sebenarnya sudah mencapai seberapa tinggi Kalau misalnya ada orang yang benar-benar hendak mencari Satori Dengan dirinya hal itu malah semakin bagus lagi Musuh buyutan memang akan meraskan jalan di dalam dunia teramat sempit tiba-tiba Seekor kuda dengan amat cepatnya berlari memandang dari arah depan orang yang duduk di atas tunggangannya itu Bukan lain adalah Heng Sanit Ho yang sedang dicari-cari olehnya Melihat musuh buyutannya muncul di depan metel Tak terasa lagi sepasang metel Tan Kiya Beng sudah berubah menjadi merah darah Mendadak dia pentangkan tangannya menghalangi perjalanan orang tersebut sembari membentak keras Berhenti Saat ini tenaga dalamnya sudah berhasil mencapai pada taraf kesempurnaan Dengan bentakannya ini seketika itu juga laksana guntur yang membelah bumi membuat suasana terasa goncang dengan amat kerasnya Bersamaan pula terasa segulung angin pukulan yang amat dingin sekali serasa menusuk tulang dengan amat cepatnya menggulung ke depan Kuda tunggangan itu menjadi amat terperanjat Sambil meringkik panjang kedua kaki depannya segera meloncat naik ke atas Disertai dengan suatu ringkikan panjang yang mengerikan kuda itu tanpa banyak ruwe lagi sudah rubuh binasa seketika itu juga Heng Sanit Ho yang sudah menaruh perhatian untuk memperoleh pedang pualam itu sehabis memukul rubuh Tan Kiya Beng ke dalam jurang berturut-turut Selama beberapa bulan lamanya dia sudah mengadakan pencarian yang amat teliti di sekitar lembah tersebut Tetapi jurang yang begitu dalam dan curamnya walaupun sudah menghabiskan seluruh akal busuknya Tidak berhasil juga dia untuk menuruni lembah tersebut Akhirnya dia mendengar kalau dari kuil Sam Yuan Kuan di atas gunung Heng San mengeluarkan tanda bahaya Terpaksa dia cepat-cepat kebutkan kudanya untuk kembali ke atas gunung Siapa tahu di tengah jalan dia sudah bertemu dengan musuh tangguh yang memukul rubuh kuda tunggangannya Untung saja kepandaian silatnya cukup tinggi sehingga di dalam keadaan gugup pikirannya tidak sampai kacau Dengan cepat tubuhnya melayang ke tengah udara kemudian melayang turun kembali ke atas permukaan tanah dengan tenangnya Sinar matanya dengan berkelebat Tetapi setelah diketahuinya orang yang baru saja melancarkan serangan itu bukan lain adalah Tan Kia Beng yang sudah dipukul jatuh ke dalam jurang oleh dirinya Tak terasa lagi dengan perasaan amat terperanjat Dia berseru H-A-A, kau belum Machine Masih sahaja tidak akan mati Tapi aku takut kalau ini hari kau yang akan bakal menerima kematian Bagaimanapun juga Heng Sanit-Ho merupakan seorang jagoan kawakan Sekalipun baru saja dia kehilangan muka Tetapi dengan cepat sikapnya yang angker berwibawa sudah pulih kembali Segera dia tertawa terbahak-bahak Cuma mengandalkankah seorang H-A-A Belum habis dia tertawa mendadak terasalah segulung angin pukulan yang amat dingin serasa menusuk tulang dengan amat dasyatnya sudah menghantam tubuhnya. Dalam keadaan terkejut dengan terburu-buru dia balas melancarkan satu pukulan dengan menggunakan Hawa Hyekang yang menyambut datangnya serangan angin pukulan yang amat dingin itu. Heng Sanit Ho yang kedudukannya sejajar dengan para Cian Bun Jin dari tujuh partai besar ditambah pula jadi orang amat congkak menurut maksud hatinya untuk menghadapi seorang bocah cilik yang masih ingusan ini cukup hanya menggunakan tenaga lima bagian saja sudah cukup untuk memukul dirinya. Siapa tahu, begitu kedua buah angin pukulan terbentur menjadi satu, dia segera merasakan bahwa angin pukulan. Dingin itu dibalik ke lunakan membawa kekerasan tenaga dorongnya amat aneh sekali. Dia menjadi amat terperanjat, di dalam keadaan gugup dia menambah lagi hawa pukulannya dengan tiga bagian. Tubuhnya dengan cepat mundur satu langkah ke belakang kemudian dengan wajah penuh dengan perasaan terkejut dia pandangi wajah Tan Kiabeng. Lama dia termangu-mangu, dia sama sekali tidak percaya kalau pemuda yang ada di hadapannya sekarang ini mempunyai tenaga dalam yang begitu sempurnanya. Tan Kiabeng yang melihat jurus pertamanya sudah berhasil memukul mundur pihak musuh serangan berikutnya segera dilancarkan keluar. Dia tertawa panjang dengan amat kerasnya. Hei bajingan tua, kau serahkan saja nyawamu, dendam satu pukulanmu tempoh hari ini hari juga siowiamu hendak menagih. Ilmu silat dari teh linggun yang amat sakti segera dilancarkan keluar, tangannya sedikit digetarkan berturut-turut. Dia melancarkan 21 kali pukulan dasyat ke arah musuh, di dalam sekejap saja bayangan telapak laksana gunung angin dingin yang menusuk tulang bagaikan tiupan angin topan dengan hebatnya melanda tubuh Heng Sanit Ho membuat dia benar-benar tidak dapat berkutik lagi. Heng Sanit Ho yang merupakan Tiong Ngelo dari suatu partai besar, walaupun kini berada di dalam keadaan yang amat membahayakan nyawanya tetapi dia tidak menjadi gugup, tenaga dalamnya yang sudah dilatih selama puluhan tahun lamanya segera dikerahkan keluar semua dengan disertai suara auman keras yang memekikan telinga. Tubuhnya menubruk maju ke depan menyambut datangnya serangan tersebut. Beraak! Beraak! Suara benturan telapak tangan yang amat nyaring bergema tak putus-putusnya membuat suasana menjadi amat ramai sekali. Tiba-tiba Heng Sanit Ho bagaikan kilat cepatnya sudah mengundurkan diri delapan dipa ke belakang, teriaknya dengan keras. Tahan, apakah kawanak muridnya iblis tua itu Tan Kiya Beng menjadi tertegun dibuatnya, tetapi di dalam sekejap saja dia sudah sadar kembali siapa orang yang sudah dimaksudkan olehnya. Omong kosong teriaknya gusar. Siaoyamu adalah, karena cepat-cepat ingin membangkang akan pertanyaan tersebut hampir saja dia hendak menyebutkan nama tehling lau. Heng Sanit Ho mana mau mengurusi akan hal ini, mendadak dari dalam saku mengambil sepucuk surat kemudian dilemparkan ke arahnya. Iblis tua itu sudah ada janji dengan kami tujuh partai besar dari daerah Tionggoan, pertempuran di antara kita lebih baik kita selesaikan saja pada saat itu juga selesai berkata tubuhnya dengan cepat meloncat pergi dan kabur dari sana. Tan Kiya Beng tidak mengejar lagi, dia segera membuka surat tersebut dan dibaca isinya, dipersembahkan untuk seluruh Chiang Bun Jin tujuh partai besar. Partai kalian semua selama ratusan tahun ini selalu saja menjagoi seluruh bulim dengan menganggap ilmu silat kalian sebagai ilmu silat. Golongan lurus dan menganggap ilmu yang lain merupakan ilmu hitam. Hal ini sungguh membuat orang lain merasa gemas dan gusar sekali, jika kalian dari tujuh partai benar-benar merupakan sebuah partai lurus, harap pada tanggal tujuh bulan sepuluh yang akan datang berkunjung ke atas gunung Thaisan untuk bertemu. Saat itu bila mana kalian kalah dan ilmu silatku jauh lebih tinggi maka... Heee! Heee! Kalian tentu sudah tahu apa akibatnya bukan? Tertanda, pemilik krepta maut. Di samping isi surat itu masih ada lagi beberapa kalimat tulisan kecil-kecil yang menerangkan kecuali mengundang Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar. Berita ini juga disiarkan kepada para jago lainnya baik dari golongan Hekcu maupun dari kalangan Petu. Sehabis membaca surat itu dianggiam Tan Kiabeng mulai menghitung harinya, ini hari adalah bulan sepuluh tanggal lima, untuk memenuhi janji tersebut hanya kurang dua hari saja tanpa terasa pikirannya segera berputar. Sebenarnya siapakah pemilik krepta maut itu begitu berani dia menantang tujuh partai besar untuk diajak bertanding? HMM, sombong benar orang itu. Tetapi ketika teringat kalau orang itu begitu berani mengundang Chiang Bun Jin dari tujuh partai untuk bertanding sudah tentu kepandayan silat yang dimiliki amat tinggi sekali, kesempatan yang bagus sekali ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Siapa tahu pada saat ini dia sedang membaca surat itu secara tidak terasa sekeliling tubuhnya sudah muncul berpuluh-puluh orang jagoan dari bulim yang dengan perlahan mulai mendekati tubuhnya. Saat itu dia sedang memusatkan seluruh perhatiannya untuk memikirkan surat undangan tersebut sehingga sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap orang-orang tersebut. Menanti setelah dia sadar kembali apa yang bakal terjadi di sana dengan perasaan penuh terkejut dia dongakan kepalanya tetapi sebentar saja dia sudah tertawa terbahak-bahak. Aku orang syitan tidak punya nama di dalam bulim tetapi saudara sekalian begitu pandang tinggi diriku sungguh merupakan suatu penghormatan bagi diriku, selesai berkata dia tertawa dingin kembali. Heee, heee, aku tahu kalian inginkan tentu adalah pedang pualam yang tergantung pada pinggang siowiamu ini, heee heee, kalau kalian boleh saja maju ke sini siapa yang kepandainya tinggi boleh maju terlebih dulu, selesai berkata sepasang matanya yang amat tajam dengan amat dinginnya menyapa sekejap ke seluruh penjuru. Dia merupakan seorang pemuda yang baru saja terjunkan diri ke dalam dunia kangow, seperti juga harimau yang untuk pertama kali turun gunung dia tidak takut kepada siapapun dia tidak mau tahu siapa yang sudah munculkan dirinya di sana, baik itu dari golongan hekcu maupun dari golongan petu, sekalipun para iblis-iblis sakti serta jago-jago aneh dari lioklin dia pun tidak terasa gentar sedikit pun juga. Ternyata di antara jago-jago yang hadir pada hari ini antara lain ada, siow banyan loh atau si raja akhirat berwajah riang, siong jie, siet poh tuihun atau si tujuh tindak pencabut nyawa, tiautong, leng tiong siang hang atau sepasang manusia ganas dari daerah leng tiong, ui siye, ui lim, au hui sam siow dari daerah leng tong, ui siye serta ui lim, au sam siow im yang sutai, siow, siang ye, u su serta tiach yang ceng sem siang sekalian berpuluh-puluh orang. Sudah tentu para jago-jago kenamaan ini walaupun di dalam hati masing-masing mempunyai perhitungan tetapi siapapun tidak ada yang mau mengaku terus terang kalau kedatangan mereka bertujuan pada pedang pualamnya itu. Terdengar si raja akhirat berwajah riang tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, siow ko, kau jangan begitu sombong tidak salah kedatangan kami sekalian memangnya bertujuan pada pedang pualam giyok hun kiamu itu. Aku dengar senjata-senjata tajam itu amat berharga sekali dan biasanya cocok untuk manusia-manusia budiman, hee manusia seperti kalian guru dan murid yang begitu ganas, kejam dan berhati binatang. Aku kira tidaklah cocok untuk memegang pedang tersebut, jadi menurut perkataanmu, hanya saudara saja yang cocok untuk mendapatkan ini tanya tan kia beng dengan amat dinginnya. Si raja akhirat berwajah riang segera berbatuk-batuk, baru saja dia hendak membuka mulut untuk memberikan jawabannya tiba-tiba. Cie poh tui hun atau si tujuh tindak pencabut nyawa sudah maju dua langkah ke depan sambil berteriak. Dengan si iblis terkutuk ini buat apa kita bicara terlalu sungkan-sungkan kita bereskan dulu dirinya kemudian baru berusaha membagi pedang giyok hun kiam tersebut tunggu sebentar, tunggu sebentar terdengar im yang sucai sambil goyangkan kipasnya sudah bertindak maju ke depan. Kita harus merundingkan urusan ini baik-baik. Hehehe manusianya sudah kita kurung rapat-rapat, kita baik rundingkan soal pedang tersebut terlebih dulu baru beresin nyawanya, apakah kalian takut dia bisa terbang ke atas langit tiba-tiba terdengar suara tertawa aneh yang amat menusuk telinga. Au He Sam Cho atau tiga manusia jelek dari daerah Au He sudah bersama-sama menerjang ke depan, teriaknya dengan keras. Kita sekalian sudah membutuhkan dirinya dari kota Tiang Sam sampai di tempat ini, kalian manusia-manusia busuk tidak punya bagian di dalam hal ini tahu tidak mendengar perkataan tersebut. Air muka im yang sucai segera berubah amat hebat. Lalu kalian bertiga ingin memilikinya sendiri ejeknya dengan suara amat dingin. Itu pun kurang lebih demikian, selamanya kalau kami Au He Sam Cho yang sudah turun tangan ikut campur, orang lain tidak punya hak lagi untuk ikut. Im yang sucai jadi orang amat licik, kejam dan ganas sekali kini melihat para jago pada merasa gusar oleh perkataan dari Au He Sam Cho ini diam-diam dalam hatinya merasa amat girang. Dia tahu sekalipun ilmu silat dari Au He Sam Cho lebih tinggi lagi pun belum tentu bisa bertahan diri dari kerubutan para jago buat apa kini dia harus cari gara-gara sendiri. Sambil tertawa terbahak-bahak dia segera menganggukan kepalanya. Betul, betul, memang beralasan, memang beralasan, saudara bertiga silahkan untuk mulai bekerja, tubuhnya dengan cepat berkelebat lima dipa ke belakang, sedangkan matanya yang seperti tikus dengan tajamnya melirik sekejap ke arah para jago lainnya. Au He Sam Cho yang mengandalkan jumlah banyak mengira orang lainnya benar takut kepada mereka membuka saking senangnya sudah tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba si setan buruk tingcian dengan mengerahkan seluruh tenaganya menubruk maju ke depan, dengan mementangkan lima jarinya yang seperti kuku Garuda dengan amat cepatnya dia mencengkeram tubuh Tan Kiabeng. Segeralah lima gulung angin serangan yang disertai bawa amis yang memuakan dengan cepatnya meluncur ke depan walaupun Tan Kiabeng dengan sombongnya berdiri di tengah lapangan, tapi sejak tadi dia sudah menyalurkan hawa murninya ke seluruh tubuh siap menerima datangnya serangan. Kini melihat datangnya dari si setan jelek, telapak tangannya dengan cepat dibalik segulung angin pukulan yang amat dingin segera meluncur dengan cepatnya ke depan. Pada saat si setan buruk menyerang ke arah Tan Kiabeng itulah mendadak dari tengah lapangan berkumandang datang suara bentakan yang amat ramai sekali. Leng Tiong Siang Hiong, Ui Sia serta Ui Lim dua orang bersama sudah melancarkan serangan menyerang Tan Kiabeng serta si setan buruk itu. Segera terlihatlah bayangan manusia berkelebat. Braak, blum, suatu ledakan yang amat dasyat bergema memecahkan kesunyian. Tubuh si setan buruk bagaikan kereta angin yang berputar segera melayang ke tengah udara, dari mulutnya memancar keluar darah segar berwarna merah tua, baru saja tubuhnya mencapai permukaan tanah dia sudah menjerit ngeri kemudian tubuhnya tak bergerak lagi. Leng Tiong Siang Hiong pun bagaikan kilat cepatnya sudah mengundurkan diri kembali tujuh tindak ke belakang. Kiranya si setan buruk itu terlalu memandang rendah tenaga dalam dari Tan Kiabeng sehingga dia sama sekali tidak bersiap sedia terhadap datangnya serangan bokongan dari Ui Si. Ketika baru saja dia melancarkan serangannya mengancam tubuh Tan Kiabeng mendadak dari belakang tubuh dia merasakan adanya segulung angin yang mengancam tubuhnya. Dalam keadaan terperanjat cengkeramannya diubah menjadi pukulan dengan tergesa-gesa ia menyambut datangnya serangan dua gulung angin pukulan dengan cepatnya terbentur menjadi satu, dia cuma merasakan dadanya amat panas telapak tangan dari Ui Si pada saat yang bersamaan pula sudah menghajar dadanya dengan amat keras sehingga tidak ampun lagi tubuhnya terpental untuk kemudian rubuh binasa di atas tanah. Tan Kiabeng yang berhasil memukul mundur serangan dari si setan buruk mendadak melihat datangnya serangan dari Ui Lim dia segera membentak keras tubuhnya dengan cepat. Berputar di tengah berkelebatnya bayangan telapak dia sudah melancarkan tiga serangan dasyat sekaligus. Segera terasalah gulungan angin dingin yang amat membekukan dengan gencarnya menghantam tubuh Ui Lim membuat dia saking terkejut mundur ke belakang tak henti-hentinya. Pertempuran baru-baru ini jika diceritakan memang panjang tetapi terjadinya hanya di dalam sekejap mati saja. Pemimpin dari Ohei Sam Chow itu si setan buruk yang terkena serangan bokongan sehingga menemui ajalnya seketika itu juga membuat Jiye Chow siluman beruang serta Sam Chow siluman itik menjadi amat gelusar sekali bagaikan harimau yang terluka dengan kalapnya mereka menubruk ke arah Leng Tiong-Syang Hiong. Seketika itu juga suara angin pukulan meneru suatu pertempuran yang amat sengit segera berlangsung dengan serunya. Im Yang Syu Chai yang tadi mengundurkan diri segera berjalan maju kembali ke depan, dia melirik sekejap ke tengah kalangan kemudian memperdengarkan suara tertawanya yang amat dingin dengan cepat. Ia berkelebat mendekati Tan Kya Beng sambil menggoyang-goyangkan kipasnya. Ia berkata Hei Bocah Cilik, jikalau ini hari kau kepingin loloskan diri dari sini dalam keadaan selamat. Hal ini tidak mungkin bisa terjadi tapi bila mana kau mau bekerja sama dengan aku. Hei, hei, kemungkinan masih ada kesempatan untuk hidup pikiran orang ini paling licik. Dia tahu jikalau ini hari dia hendak memperoleh pedang pualam itu. Hal ini merupakan suatu pekerjaan yang amat sulit sekali. Dilihatnya pula sikap yang amat gagah dari Tan Kya Beng. Dia semakin tahu kalau. Kepandaian silatnya merupakan sejalan dengan iblis sakti pemilik kereta maut itu. Jikalau dia harus bertempur satu lawan satu dirinya masih bukanlah tandingannya. Karena itu terpaksa dia memikirkan ini untuk bersama-sama meloloskan diri dari kepungan para jago. Kemudian dengan perlahan-lahan baru berusaha untuk mendapatkan pedang itu dari Tan Kya Beng. Yang bermaksud mau jadi pengawal. Tiba-tiba terdengar suara yang amat keras memutuskan pembicaraannya. Aku kira tidaklah semudah itu haa, 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 dengan cepat imb yang syu ucai menoleh ke belakang. Terlihatlah we im poochu bersama-sama dengan siau siang yeusu sudah berjalan mendatangi. Dia segera tertawa dingin. Apakah hong heng serta yeusu juga bermaksud menyusahkan diriku air muka siau siang yeusu segera berubah menjadi kehijau-hijauan. Dia pun mendengus dengan amat dingin. HMM, Plinto tidak bermaksud memperebutkan pedang miliknya itu cuma si iblis cilik ini kita tidak bisa melepaskan kembali. Pada saat itu tampaklah Miao Wingsu Tai sambil mengebutkan hutimnya berjalan mendekati. Omin Tohut, perkataan dari yeusu sedikit pun tidak salah, jikalau pedang tersebut sampai terjatuh ke tangan iblis tua bukankah seperti juga harimau yang tumbuh sayap. Bulim bakal akan terjadi suatu pembunuhan masal yang mengerikan sekali, bagaimanapun juga pandangan dari orang-orang golongan lurus jauh berbeda sekali mereka tidak bermaksud. Memperebutkan pedang itu cuma mereka pun tidak menginginkan kalau sampai pedang pusaka itu terjatuh ke tangan iblis tua pemilik kereta maut tersebut. Sehabis mendengar perkataan itu dalam hati diam-diam Im Yang Suu Chai merasa sangat girang sekali, biji matanya berputar-putar lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha urusan ini masih membutuhkan bantuan dari Su Tai sekalian, Miao Wingsu Tai pun segera tersenyum pula, padahal diam-diam dalam hatinya dia memakitak henti-hentinya. Sungguh manusia berhati licik. HMM, ingin minta bantuan orang lain padahal untuk mencari keuntungan buat diri sendiri pertempuran kali ini benar-benar amat menarik sekali, setiap orang pada saling menaruh curiga terhadap kawan-kawannya sendiri dan semua orang pun tidak ingin turun terlebih dulu tetapi siapapun tidak ingin melepaskan kesempatan untuk memperoleh pedang pusaka ini. Si Raja Akhirat berwajah riang serta tujuh tindak pencabut nyawa tidak mau peduli terhadap urusan yang sudah terjadi di sekitar tempat itu, sepasang mati mereka dengan amat tajam terus-menerus memperhatikan Tan Kiya Beng setiap saat mereka bersiap sedia untuk turun tangan melakukan pekerjaannya. Tan Kiya Beng yang sudah dikurung amat lama hatinya pun mulai terasa gelisah sifat sebenarnya yang amat sombong dan memandang tinggi diri sendiri membuat hatinya merasa amat gelusar tetapi dikarenakan dia tahu kalau para jago yang ada di sana bukanlah berasal dari satu jalan yang sama maka dia sengaja berdiri tenang sedikit pun tak bergerak. Dia ingin menunggu sampai masing-masing pihak pada berebut dan bergebrak sendiri. Tetapi setelah ditunggu-tunggu tetap tidak melihat mereka turun tangan juga, hatinya menjadi sangat gelisah sekali, tidak tertahan lagi dia mulai pentangkan langkahnya lebar-lebar berlalu dari sana. Siapa sangka, baru saja langkah kakinya sedikit dari empat penjuru segera terdengarlah suara bentakan yang amat keras berpuluh-puluh gulung anik yang tidak sama dengan amat cepatnya bergulung menghajar tubuhnya. Tan Kiyabeng tidak berani menyambut serangan itu dengan keras melawan keras, dengan tergesa-gesa di akhirin satu pukulan hawa dingin sedangkan tubuhnya dengan cepat meloncat ke tengah udara kemudian menerjang ke arah sebelah kiri. Miawim Suta yang ada di sebelah kiri segera memuji keagungan Buddha serunya, Pinye tidak ingin melukai dirimu, cepat kau tinggalkan pedang pualam tersebut, kau jangan mimpi bentak Tan Kiyabeng dengan amat gusarnya. Telapak tangannya dengan membentuk satu lingkaran mendadak melancarkan pukulan ke depan. Pukulannya kali ini bukannya menggunakan hawa dingin melainkan sebaliknya menggunakan hawa yang amat panas, segera tertampaklah sesuatu pukulan yang dasyat laksana mengamuknya ombak besar di tengah samudera dengan derasnya melanda tubuh pihak musuh. Hutin di tangan Miawim Suta dengan cepat digetarkan ke depan sehingga membuat bulu putih itu menjadi terang bagaikan serat-serat perak, dengan cepat tubuhnya maju ke depan menyambut datangnya serangan tersebut. Ii suara teriakan tertahan segera meliputi dalam hatinya. Tampak bayangan abu-abu berkelebat menghindar kurang lebih lima dipak ke samping, dengan pandangan penuh perasaan terperanjat Miawim Suta memandang dirinya dengan melong olanggo. Kiranya di dalam keadaan gusar tadi Tan Tia Beng sudah menggunakan jurus Lok Jie Tiong Tian dari ilmu telapak Siao Siang Ciet Chiang yang amat dasyat itu. Kepandaian silat dari Lam Hei Sinia ini tidak ada di bawah kepandaian silat Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar lainnya selama ini. Ii dia sama sekali belum pernah bertemu dengan ilmu silat yang demikian aneh dan saktinya bahkan dia merasa bahwa jurus serangan ini jelas merupakan suatu serangan dari aliran lurus karenanya dengan perasaan amat terperanjat dia mengundurkan dirinya ke belakang bersamaan itu pula dia merasa amat terkejut atas kehebatan dan kesempurnaan dari tenaga dalam seng pemuda. Karena teriakan dari Miao Wing Sutai inilah seketika itu juga membuat para jago-jago yang sedang menubruk ke depan segera menghentikan gerakannya, mereka semua tahu bahwa kepandaian silat dari mereka semua tidak bisa menandingi Miao Wing Sutai, kini dia merasa terkejut sudah tentu orang lain harus lebih hati-hati lagi. Tetapi dengan adanya kejadian ini seketika itu juga membuat perasaan ingin menang yang timbul di dalam hati para jago untuk sementara tersapu bersih dari benak mereka. Bahkan sampai Au He Ji Ye Chou yang melancarkan serangan dengan tidak mengindahkan mati hidupnya sendiri pun untuk sementara waktu menghentikan gerakannya, kini semua perhatian dicurahkan padatan kiabeng, pandangan metu setiap jago dengan tak berkedip sedikit pun juga memandang tajam ke arahnya. Seng suria dengan perlahan lenyap di arah sebelah barat, burung-burung pada terbang kembali ke sorangnya. Sinar terakhir yang tak berbertenaga sama sekali itu dengan perlahan mulai menyorot setiap wajah yang diliputi oleh hawa naps untuk membunuh membuat suasana terasa begitu seram, begitu ngeri dan begitu menakutkan. Tan kiabeng yang terkepung rapat-rapat di engah kalangan mulai merasa amat gusar, sepasang matanya yang jeli dengan perlahan menyapu sekejap ke sekeliling kalangan terlihatlah selapis hawa membunuh sudah meliputi seluruh wajahnya. Dengan diam-diam dia mulai menyalurkan hawa murninya mengelilingi seluruh tubuhnya satu kali telapak tangannya diangkat ke depan dada siap melancarkan satu serangan. Tiba-tiba, sesosok bayangan putih dengan amat cepatnya berkelebat di bawah sorotan seng suria yang hampir lenyap di balik gunung itu, segera terdengarlah suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memenuhi seluruh angkasa. Leng Tiong Siang Hiong yang sedang memperhatikan Tan Kiabeng dengan seluruh perhatian mendadak melayang dua kaki tingginya meninggalkan tanah kemudian roboh ke atas tumpukan rumput dengan amat kerasnya. Seketika itu juga suasana sangat gaduh sampai Tan Kiabeng sendiri yang sedang siap-siap melancarkan serangan pun menarik kembali telapak tangannya. Ketika dia menoleh ke arah mana berasalnya suara jeritan ngeri itu segera tampaklah sesosok bayangan putih dengan amat merdu sekali. Saat itu semua orang baru bisa melihat jelas kalau orang yang baru saja membopong Leng Tiong Siang Hiong itu bukan lain adalah gadis berbaju putih yang amat cantik dan terasa amat agung itu. Aa, siluman perempuan, siluman perempuan sudah datang, awas, awas bersiap-siap semua siluman perempuan sudah datang. Suasana menjadi amat gaduh sekali semua jago pada mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan tetapi tidak seorang pun yang berani turun tangan melancarkan serangannya. Hal ini bukanlah dikarenakan merasa sayang turun tangan terhadap seorang gadis yang amat cantik, tetapi mereka amat juri atas kemistriusan gadis tersebut. Tan Kia Beng pun dengan cepat sudah mengenal kembali gadis tersebut bukan lain adalah gadis berbaju putih yang tempoh hari sudah perseni satu tamparan kepada dirinya tak terasa lagi dia mendengus dengan amat dinginnya.